Pemirsa memelihara dan beternak burung memang termasuk salah satu hobi yang banyak digandrungi masyarakat, terutama kaum lelaki. Namun apa jadinya jika yang dipelihara dan dikembang pihakan adalah burung-burung jawara atau jawara nasional, bahkan regional? Berlokasi di kampung Pamecelan, desa Sukajaya Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Inilah tempat penangkaran burung murai batu milik Yanuar Yuskina Fahmi, khusus mencetak burung-burung jawara nasional dan regional atau pro-breeding. Untuk mengembang pihakan murai batu ini tentu tidaklah mudah, perlu perjuangan yang cukup keras agar bisa menghasilkan calon jawara di Indonesia. Dan tentunya untuk menghasilkan calon jawara, diperlukan indukan yang telah mendapat gelar juara, baik juara nasional maupun regional. Pengembang pihakan burung jawara ini sudah ada sejak 6 tahun lalu. Beragam kendala dan pengembang pihakan murai batu telah dialaminya, sehingga kini sukses dan memiliki 10 pasang burung murai batu turunan jawara atau pro-breeding. Menurut Yanuar, burung-burung murai batu calon jawara di tempat pertanakan burung pro-miliknya ini tidaklah diperjual belikan secara umum. Melainkan untuk dilesterikan agar memunculkan calon-calon jawara baru dan untuk menghiasi dunia burung di Indonesia. Batu calon jawara, dengan indukan-indukan yang kami punya yaitu gacuan-gacuan yang telah mendapatkan gelar juara, kebanyakan juara nasional, juga ada regional, itu kita silangkan dengan betina-betina murai batu yang ada catatan dari indukan-indukan yang bagus juga. Jadi kita berharap di sini untuk menciptakan, untuk menghasilkan burung-burung jawara, calon-calon jawara di Indonesia. Sebetulnya ini kita beternak, bisa disebut bukan beternak komersil. Kita memang konsen untuk menghasilkan anakan-anakan yang istimewa. Selain murai batu, ada juga koleksi burung kicau jenis lainnya sebagai pendukung pengisi suara murai batu. Seperti burung pentet, cucak cungkok, kenari, dan konin.